Sekitar 200 orang pasien dievakuasi dari Rumah Sakit Indonesia di utara Gaza pada hari Senin 20 November. Usai dibombardir pasukan Israel yang membunuh 12 orang pasien dan pendamping pasien yang semuanya warga sipil Palestina pada Senin Dinihari. Asraf Al-Qudra, jurubicara Kementerian Kesehatan Hamas mengatakan, mereka yang dievakuasi dari Rumah Sakit Indonesia dibawa ke selatan Gaza dalam upaya penyelamatan yang dikoordinasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Komite Internasional Palang Merah. Banyak dari para mereka yang dievakuasi kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Al-Nasr di Kan Yunis. Antara 400 hingga 500 warga sipil Palestina yang terluka tetap bertahan di Rumah Sakit Indonesia. Sebanyak 2.000 warga Palestina yang mengungsi juga berlindung di sana. Pejabat Kesehatan Senior Kementerian Kesehatan Palestina dan seorang petugas medis di Rumah Sakit Indonesia mengatakan, peluru meriam Israel menghantam lantai dua Rumah Sakit Indonesia yang berisi ruang bedah dan ruang perawatan intensif, membunuh 12 orang pasien dan pendamping mereka. Keduanya menyalahkan Israel yang membantah menembaki Rumah Sakit. Menyebut pasukannya membalas tembakan milisi yang menargetkan mereka dari dalam kompleks Rumah Sakit Indonesia yang memiliki luas sekitar 1,4 hektare. Artinya, Israel kini menuding Rumah Sakit Indonesia menjadi markas Hamas, sekaligus menuding tempat tersebut menjadi lokasi Hamas menembak pasukan Israel. Sejak lama, pengurus Rumah Sakit Indonesia, pemerintah Palestina, kelompok Hamas dan pemerintah Indonesia menolak keras berbagai tuduhan Israel tersebut. Kementerian Kesehatan Palestina pada hari Senin melaporkan, tentara Israel sengaja menyasar lantai bedah Rumah Sakit Indonesia di utara Gaza dengan tembakan tank, menyebabkan kerusakan signifikan pada peralatan medisnya. Munir Al-Burs, Direktur Rumah Sakit di Gaza, berbicara dari Rumah Sakit dan menyebutkan mayat masih menumpuk di dalam dan halaman Rumah Sakit yang dikepung dan ditembaki oleh kendaraan militer Israel selama beberapa hari. Dia menjelaskan, Rumah Sakit ini adalah satu-satunya yang beroperasi sebagian di kota Gaza dan wilayah utara Gaza. Karena semua rumah sakit lain di kota Gaza sudah tidak beroperasi, termasuk Rumah Sakit Al-Shifa yang saat ini berada di bawah kendali militer Israel. Pada awal Senin, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 12 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan udara Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia dan menuding tentara Israel berupaya mengubah Rumah Sakit Indonesia ini menjadi kuburan masal. Kelompok Hamas yang memerintah Gaza sejak tahun 2007 dan menghadapi militer Israel di Gaza mengatakan otoritas Israel berusaha menghancurkan sektor kesehatan Palestina di Gaza. Ini adalah bagian dari rencananya untuk mengusir paksa rakyat Palestina dari Gaza. Bagian dari rencana pembersihan etnis yang pada akhirnya adalah mengambil alih Gaza menjadi wilayah Israel. Terima kasih telah menonton!